Kita ke informasi selanjutnya, saudara salah satu tenaga kerja wanita korban penipuan Wowon CS akhirnya membuat laporan ke Polres Cianjur, Jawa Barat. Korban melaporkan tertipu hingga 100 juta rupiah dengan modus penggandaan uang. Korban mengaku menginvestasikan uang sebesar 100 juta rupiah pada Wowon melalui rekening tersangka DD. Uang ini dikirim secara bertahap sejak 2018 hingga 2021. Namun setelah sekian lama, uang dan investasi yang dijanjikan Wowon CS tak pernah terbukti. Bahkan setiap Hana menagi janji, Wowon selalu membuat alasan dan mengancam dirinya akan celaka. Celaka itu sampai ada ancaman pembunuhan? Ancaman pembunuhan sih belum ada ya, cuma saya setiap teleponnya tuh pasti ada umur kayak gitu aja. Saya ada di termasuk dalam grup itu. Waktu itu bukannya Wowon yang buat ya, Yenny. Grup messenger di Facebook. Oh itu grupnya berapa orang sih? Ya waktu itu cuma 9 orang. Dari grup tersebut, apa ada yang hilang kontak begitu? Banyak ya yang masih hilang kontak. Ini sekarang yang sampai sekarang belum ada kabar. Ini nenek yang dari Cianjur. Tersangka pembunuhan berantai Wowon Errawan ternyata masih menargetkan tujuh tenaga kerja wanita sebagai korban berikutnya. Wowon berencana menghabisi calon korbannya setelah mereka kembali ke tanah air. Untuk mengelabui korban, Wowon membuat figur fiktif bernama Aki Banyu yang punya kesaktian menggandakan uang. Dengan kemampuan mengubah suara ini, Wowon perdaya calon korbannya sehingga bersedia mengirimkan uang kepada Wowon. Wowon yang masih di sana, yang belum pulang. Masih ada berapa sih? Ya, pertamanya Epi. Kedua Yanti. Ketiga Entin. Keempat Hamidah. Kelima Aslum. Kenam Yeni. Ketujuh, siapa ya? Ketujuh. Hana. Ya seperti itu Pak, nyari usah Nabi. Hei, baru dah percaya tu kain. Mana hari Hayang sukses tu? Ya Hayang, Cina. Nah, mana hari Hayang sukses? So, turut ke nain. Terima kasih. Tidak. Tidak.